Halo guys kembali bersama aku Fadil di channel Fadil Esmana dan di video kali ini kita akan membahas tentang mob vote yang sudah di reveal oleh Mojang Yeay yang berstatuskan kandidat 1 ya setelah Mojang beberapa hari yang lalu memberitahukan tentang mob vote langsung 2 harinya dibuat video baru tentang mob yang kita bahas ini ya oke jadi sebelum dimulai langkah baik kita tekan tombol subscribe like dan di share juga oke mari kita mulai saja untuk membahas mob vote mob mob yang akan hadir di minecraft nanti ya di saat minecraft live 2022 ini guys ya oke let's go Oke jadi langsung saja kita bahas ke mob vote yang akan hadir di minecraft live 2022 yaitu sniffer ya sniffer atau sniffing ya atau semacam ya hewan nyata gitu kan di dunia nyata gitu kan ya jadi di awal video ada berkuliskan tentang the secret eggs nah seperti mob vote kali ini bakal ada sebuah telur rahasia kemungkinan ya oke lanjut terus disini tiny agnes dan jeb seperti sedang memakai scuba gitu habis nyelam di dasar laut terus mereka membawa sebuah telur besar berwarna merah hijau tidak lama kemudian sniffer menetas dari cangkangnya nah jadi mob yang seperti ini ya bentukannya tuh kayak mirip kura-kura ya tapi tempurungnya kayak semak-semak gitu ya seperti daun warpet ya sniffer ini mob yang sangat kuno ya sangat lama di jarang ditemukan ya langkah ya bisa dibilang sniffer ini sangat suka dengan tanaman dia bisa menghendus-hendus ke tanah dan bisa menemukan seed atau bibit dengan cara yang paling mengemaskan masker setelah dia menghendus-hendus kemungkinan dia juga gali tanah dan memunculkan sebuah seed dan diambil oleh tiny agnes dan ditanamlah bibit itu dan berbentuk tanaman tanda tanya nah kemungkinan yang berbentuk tanaman tanda-tanda bakalan ada bunga baru juga ya tiba-tiba ada sniffer yang versi besar ya lebih besar dari sniffer yang kecil yang menetas tadi itu mungkin seukuran seperti sapi mungkin lah ya seperti itu dia mungkin tinggalnya di sekitar hutan besar-besar gitu ya dan bisa kita kembang biakan juga oke selanjutnya baru saja ya pada malam hari tanggal berapa ya lupa ya Mojang merilis juga memvote kandidat 2 yaitu Raskel ya di awal video juga ada bertuliskan The Mystery in Minds ya Tine Agnes and Jeb masuk ke dalam Mindshaft dan melihat sosok Raskel kata Tine Agnes apakah dia hostile mob? terus si Jeb menjawab tidak Raskel ini mempunyai postur tubuh kecil berwarna hijau kebiru-biruan mob ini bisa ditemukan di di Abandoned Mindshaft ya di Mindshaft paling bawah di Y-1 ya misalnya Y1 atau Y0 gitu kan oke dan juga Raskel sangat suka berpetak 4 ya namanya dia suka hide and seek gitu ya dari player ya supaya ya mungkin nggak terlalu ketakutan juga ya terus Raskel ini juga nggak sampai membawa kita ke tempat warden gitu ya Raskel sangat suka berpetak 4 fungsi petak 4 Raskel ini sangat memudahkan para player mencari keberadaannya dia sangat murah hati Raskel ini juga ditemukan sebanyak tiga kali kita akan dikasih hadiah khusus olehnya yang sangat memudahkan untuk mining seperti di dalam teaser ini Raskel memberikan pickaxe ke Agnes and Jeb baru saja malam tadi Mojang merilis mobfot kandidat terakhir ya atau bisa disebut kandidat 3 sudah dirilis yaitu Tuff Golem Tuff Golem ini sudah berawal dari kemunculan dari announcement mobfot itu ya dia terungkap waktu di dikasih tau Mojang leg-legnya ya di teaser tersebut ada sebuah patung ya ternyata itu adalah Tuff Golem di awal teaser ada tulisan juga The Case of the Missing Status Tiny Agnes and Tiny Jeb masuk ke dalam sebuah rumah yang merisikan patung-patung tidak lama kemudian ada salah satu patung yang bergerak dan hidup Agnes and Jeb kaget ternyata itu mob Tuff Golem mob satu ini bisa membawa barang seperti lie juga ya kalau kita kasih ke item ke dia Tuff Golem bisa menyimpan item juga dan menampilkan item apa saja ketika Tuff Golem bangun dari tidurnya dia akan jalan secara acak-acak ya jika kita kasih block wall di inventory-nya dia akan menggunakan jubah yang sama jika dia tidak bergerak lagi dia bakal itu ya diam seperti patung seperti biasanya ya pada umumnya oke jadi seperti itu untuk pembahasan dari ketiga mob vote kandidat ini yang akan muncul di Minecraft Live 2022 nanti ya jadi silahkan saja di vote pada tanggal 14 Oktober nanti ya nanti pengumumannya itu pada tanggal 15 Oktober saat Minecraft Live 2022 itu berlangsung ya jangan lupa di vote pilih yang mana kalau menurut aku sih milih yang sniffer ya karena apa karena dia bisa membantu kita untuk bercocok tanam juga kalau dari rascal sama Tuff Golem nggak ada gunanya juga jadi seperti itu oke pastikan juga tunggu aja untuk Minecraft Live 2022 tanggal 15 Oktober nanti ya pada malam hari di channel aku atau di channel Minecraft juga ya channel Mojang Oke terima kasih telah menonton sampai jumpa see you next time bye-bye